Seorang pria paruh baya di desa Pasindangan, kejamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dibacok saat sedang disawah. Diduga korban dibacok oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, yang tidak terima ditegur oleh korban. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit, dikarenakan banyaknya luka bacokan di bagian tubuh. Momo Suratma yang berprofesi sebagai petani terpaksa dibawa ke RSUD Sumedang untuk dilakukan penanganan medis karena mengalami luka sabetan senjata tajam di kepala leher serta di tangan. Momo menjadi korban pembacokan oleh orang yang tak dikenal pada saat dirinya sedang disawah. Diduga pelaku yang bernama Itang ini mengalami gangguan jiwa yang sehari-harinya berkeliaran di wilayah desa Pasindangan, kejamatan Buah 2, Sumedang. Menurut keterangan korban, pada saat kejadian dirinya menegur pelaku untuk tidak membuang-buang air, tidak terima ditegur oleh korban, pelaku pun langsung membacok hingga korban mengalami luka bacok yang cukup banyak. Korban mengaku bahwa dirinya sering melihat pelaku berkeliaran di daerah desa Pasindangan dan selalu membawa golok. Orang agak senting itu suka bawa golok setiap berjalan gitu, karena bapak takut. Setelah ditangkap pelaku langsung diamankan oleh polsek terdekat dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa di daerah Cisarualembang untuk diperiksa kejiwaannya. Diki Guntara, Bandung TV